Dia berada sekarang Penderitaannya cukup berat Gara-gara si bayu leksok Itu Kang Masber mana-mana Kita menang lagi Mbak Dalem Cepat cari dia Inji Dasar bocah tidak tahu diuntung Benar-benar kebelingan Kemana dia Bermana Bermana Sudahlah Diajeng Diajeng tidak usah memikirkan dia Nanti sakit Diajeng semakin parah Tidak mungkin Kang Mas Dia Pale Pale Aku menang lagi Jagoku menang lagi Dari mana saja Den Habis ngadu jago Pale Doro Putri lagi sakit Aduh Sebentar diajeng Itu Den Bermana datang Gusti Mana Di luar Gusti Kamu ini benar-benar kebelingan Ibumu sakit keras Kamu malah kelayaban Dari mana saja kamu Saya habis ngadu jago Romo Habis ngadu jago Kalah lagi Menang Romo Doro 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 Ampun Romo Kurang ajar Ampun Romo Anak kurang ajar Orang bersakit malah kamu main Ampun Romo Ampun Sudah Tengah Mas Sudah Kok Ibu Terus Ibu Ibu Mas Ibu Ibu Tengah Ramah Ibu Ramah Aku sudah tak kuat Ibu Ramah Bertahanlah Ibu Doro 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 Ibu Ramah Ibu Ramah Ibu Doro 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 Romo datang Awas hati-hati Minggir kalian Romo 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 Dasar anak pembawa siar Tidak tahu diuntung Anak tidak tahu diri Ampun Romo 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 Ampun Romo Pergi ke utan sana Hidup dengan bapakmu yang mencari itu Ampun Romo Romo Pergi dari sini Bagaimana dengan Romo Bagaimana dengan Romo? Ada, silahkan Romo Romo Tadi malam Kanjun Tumum�gong Wiroguno datang mencari Romo Sebenarnya ada apa, Romo? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Romo Apa tidak lebih penting dari kesiaan yang kamu bawa? Kenapa Romo terus-terusan mengatakan saya anak pembawa sia, Romo? Iya, karena kamu memang anak pembawa sia. Istriku mati gara-gara kamu. Sekarang, balasan apa yang kuperoleh darimu, ha? Masuk ke lingkungan istana saja, kamu tidak diterima. Ada apa? Gusti Tumunggung Wiroguno datang. Ya sudah, saya lapar ke Romo dulu. Semua orang mengucilkan saya, Romo. Iya, karena memang kamu anak pembawa sia. Bukan, Romo. Bukan. Mereka bilang, Romo menggelapkan harta kerajaan dan suka merampas milik rakyat. Anak tidak tahu balas budi. Kalau saja dulu kamu tidak kepunggung dari pinggir calon sana, mungkin kamu sudah menjadi satapan anjing hutan di sana. Mengerti? Romo! 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 Romo, Gusti Tumunggung datang, Romo. Gusti Tumunggung. Romo, Gusti Tumunggung Wiroguno. Romo, Gusti Tumunggung. Sugeng Rau, adik Tumunggung. Perintah Kanjeng Sultan. Kakang Setio Pramuko harus ikut kami sekarang juga. Laksanakan. Romo? Romo! Romo! Romo, jangan pergi, Romo. Romo! 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 Romo, jangan pergi, Romo. Romo! 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 Romo, jangan pergi, Romo! Romo! Romo, 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 siapa Tuhan? Raden Permana, saya adalah Sandi Parera. Parera. Kamu harus menemui Tuan Brur. Tuan Brur? Siapa itu Tuan Brur? Tuan Brur adalah orang Belanda yang dapat memberikan kamu kekayaan dan kekuasaan. Benarkah itu? Iya. Aku tunggu kau. Brur. Brur. Tuan Brur. Siapa itu Tuan Brur? Aku harus ketemu Tuan Brur. Dia jadi kompeni. Pasti akan membantu. Aku harus bisa membalaskan sakit hatiku. Si Ronggo Seto harus mati. Laki-laki ini juga tidak bisa diharapkan. Belasan Purnama aku bersamanya. Dengan harapan dia bisa mewariskan seluruh kesaktiannya. Tapi dia enggak yang bisa menandingi Aji Bayu Lekso si Ronggo Seto. Aku harus mencari jalan sendiri. Aku harus mencari jalan sendiri. Saya. Terima kasih sudah mencari. Oh, dewa kegelapan. Dendamku tak kunjung terbalaskan apa yang harus aku lakukan, Ratu Demit. Aku ingin membalasnya apa yang harus aku lakukan, Ratu Demit. Nyai, apa-apaan semua ini? Kita tidak pantas minta pertolongan pada setan. Kita hanya pantas minta tolong pada Tuhan, Nyai. Pertolongan apa yang aku dapatkan? Buktinya, aku hanya jadi bahan hinaan. Aku dicampakkan oleh si Runggo Seto. Nyai, cinta tidak bisa dipaksakan. Apa aku tidak boleh mencintai? Nyai, itu kan sudah lama. Tidak baik membuka luka lama, Nyai. Kakang, luka ini masih belum sembuh. Dari hari ke hari, sakit ini makin terasa perih. Sebaiknya, kau lebih banyak lagi bersemadi untuk meredam semua amarahmu itu. Sudahlah, Kakang. Tidak ada yang bisa meredam kemarahanku. Kecuali ada orang yang bisa membalaskan sakit hatiku pada si Runggo Seto. Kalau Kakang tidak mau memberikan Aji Panji Jagat, Kakang kan bisa membantuku. Nyai, aku sudah bersumpah tidak akan turun gunung. Lagi pula, aku tidak bisa meninggalkan AC. Kau bisa menitipkannya pada keluarganya? Dia itu anak tunggal, dan orang tuanya sudah meninggal. Oh, begitu. Aku akan cari jalan sendiri. Eh, tunggu, tunggu. Duduklah. Baiklah. Aku akan menurunkan ilmu Aji Panji Jagat. Tapi, itu berarti menghilangkan separuh kekuatan Kakang. Tidak apa-apa. Asal itu bisa meredam amarahmu. Setelah tujuh purnama, kekuatanku akan pulih kembali. Dan sekarang, kau harus bersemadi selama 40 hari. Aji Panji Jagat. Aji Panji Jagat. Ternyata, ada di sini juga dia. Bau. Kamu lagi. Aji Panji Jagat. Aduh, perutku lapar. Perut disi juga. Cui. Baik, kan. Beratuh saya. Jangan ribut-ribut disini, Toh. Siapa sih dia? Tinggitkan. Aduh, yaudah. Ayo. Aduh, jadi kerusuan gini, Toh. Ayo, tunggu dulu. Mau kemana? Mau kemana? Aduh, kamu lagi, kamu lagi. Aduh, kamu lagi. Hei, kemari sayang. Mana ya? Bikin kaget saja Menghalangi aku saja Minggir 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 Hehehe Kejar Ayo cepat Kejar dia Berhenti Berhenti Waduh Dia punya mata ya Kalau jalan lihat-lihat Kejar Kenapa kita mengejar dia nih? Dia kan sudah kita beri pelajaran Tujuan kita Adalah untuk mencari murid si Bayu Lekso Seharusnya Maling itu sudah Supaya tidak mengganggu kita di kemudian hari Satu persatu harus kita habisi Kalau begitu Ayo kita kejar Ada apa? Itu orang itu Sudah nabaya nabrak lagi Ini gara-gara kakek Sinting itu Iya Dia memang Sinting Dia pakai masuk Nggak sopan ketawa-tawa lagi Maaf kisanak Apakah kakek itu berambut putih Berjanggut Kurus dan membawa tongkat Iya betul Iya benar Kemana larinya? Kira-kira kesana kisanak Iya Sinting 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 Mau kau berkemana kau? Siapa yang kabur? Hehehe Saya kan cuma lari-lari kecil Wee Dasar kira-kira Itu kan sama saja Hehehe Sama saja. Sama toh. Jadi lari sama kabur sama saja. Wah, kamu benar-benar pintar. Hebat. Kau pasti lari memanggil teman-temanmu yang lain, kan? Apa? Mana murid si Bayu Lekso itu? Mana? Apa? Murid Bayu Lekso? Ya takut ini para Bayu Lekso ya. Jangan pada aku. Dasar gendang. Jatuh. Kenapa kalian tertawa? Dia ini konconnya si Bayu Lekso. Wari. Wari. Konconnya Bayu Lekso, konconnya Bayu Lekso. Wari, wari. Berarti kalian bertiga itu konconnya Bayu Lekso. Itu mereka. Bismangan, orang bayar. Dasar maling. Wah, apa kataku? Hehehehe. Kalian ini maling. Konconnya maling. Ya maling, maling. Cuih. Kalian hadapi peot itu. Biar aku yang menghadapi kronco-kronco ini. Serang! Wari. Kau. Kau. Kau! Kau. Kau! Kau. Kau. Jangan hanya bisa melompat-lompat saja Ayo hadapi aku Itu baru loncat-loncat Kalian sudah kewalahan Apalagi kalau aku melawanmu Ayo serang Jangan lupa Baik Orang enak Orang enak Orang enak Rasain Ayo hadapi Murid si Pak Yulekso Menalas Jadi kau rupanya Aku tidak perlu mencari Iya Aku akan selalu melawan setiap kangkaran burkaan Bertobatlah Sampian masih punya kesempatan Jangan lupa Kenapa kau menghentikan seranganmu Pantang bagiku menyerang lawan yang sudah tidak berdaya Aku tidak sudi kau kasihani Sudahlah Kamu tidak perlu memaksakan diri Pertarungan ini bukan untuk saling membunuh Tapi aku hanya ingin Supaya kamu menghentikan perbuatan yang merugikan rakyat Banyak omong kau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Saku-tik! Terima kasih. Seharusnya, Buca Dikdoyo itu tidak menghadapi musuh dengan kemarahan. Astagfirullahaladzim. Berani benar kau membunuh suamiku. Ini bukan terakhir pertarungan kita. Aku akan kembali untuk menutup balas. Aku bukan siapa-siapa lagi sekarang. Aku sudah terlanjur jadi orang jahat. Hanya Tuan Bruri yang bisa membantuku sekarang. Hei, sini. Ya, Den. Jaga sikapmu kalau sedang di hadapan priai. Ini, urus kudaku. Aku mau ketemu Tuan Brur. Loh, saya kan lagi mandi kuda, Den. Berani benar kamu. Tidak sepantasnya. Seorang kudaku macam kamu bersikap kurang ajar pada priai keraton. Ini. Akan aku laporkan pada majikanmu. Tolong tanda tangani ini, Tuan Brur. Baik, Tuan. Opas. Tolong antar surat ini ke Tuan Hansen. Baik, Tuan. Biar dipecat saja. Selamat sore, Tuan Brur. Jangan. Ada apa, Tuan? Sikap Tuan tidak seperti biasanya. Saya sangat kecewa terhadapmu, Permana. Kecewa? Kecewa karena apa, Tuan? Jangan pura-pura. Saya memberi tugas padamu supaya menggagalkan Perlawanan Rakyat Mataram. Tapi kenapa justru kau yang menggagalkannya? Oh, masalah itu. Aku belum gagal. Aku masih terus berupaya. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kali ini pasti aku berhasil. Saya tidak percaya dengan janji-janji kosongmu. Dulu kamu pernah janji akan membereskan masalah ini. Secepatnya. Tapi mana hasilnya? Beri aku kesempatan sekali lagi, Tuan. Saya tidak mau kamu kecewakan lagi. Tuan, jangan memandang kegagalan ini sebagai kesalahanku semata-mata. Rakyat Mataram tidak sendirian, Tuan. Mereka dibantu banyak sekali pendekar yang hebat-hebat. Itu urusanmu. Seharusnya Tuan membantuku dengan tambahan pasukan. Aku hanya ingin dengar kamu berhasil. Bagaimanapun caranya. Kalau aku ikut membantu mengerahkan pasukan lagi, lalu untuk apa aku membayarmu? Kenapa dia pergi? Itu orang gagal. Oh iya, Maruto. Ini Permana. Oh, Permana. Aku sering dengar nama itu. Kisanak memang sangat terkenal. Kabarnya Kisanak juga hebat. Tapi kata Tuan, bro. Kehebatan yang tersiar itu cuma mengkosong. Kamu bisa saja. Permana, kenalkan, ini Maruto. Dia yang sekarang menggantikanmu. Mereka ini adalah orang-orang bayaranku. Setelah aku laksanakan semua perintahmu untuk menghianati negeriku sendiri, lalu sekarang, kau buang aku begitu saja. Dasar, Belanda. Saya tidak pernah memintamu menghianati negerimu. Kamu sendiri yang berhianat. Habisi dia. Ayo. Ia. Ia. Maruto. Dengar, Maruto. Melanda itu licik. Sebentar lagi kamu akan punya nasib yang sama seperti aku. Dicampakan. Setelah dia berhasil memeras tenagamu. Maruto, jangan dengarkan ocehannya. Dia hanya iri padamu. Aku turut prihatin karena kau tersingkir oleh orang hebat seperti aku. Huh? Kasih. Maruto. Dia berusaha mengadu domba kita. Untuk apa kamu bekerja dengan penjajah? Dia hanya memperbudak kamu supaya kamu membenci negerimu sendiri. Hebat. Hebat sekali pahlawan kejahatan Mataram ini. Setelah dia mendapatkan banyak uang dari Belanda dan dia gagal karena kejahatan sendiri, sekarang dia malah menyalahkan orang. kurang ajar. Aku sakit, sayang. Sakit, sayang. Habisi dia. Dia malah menyerah. Berg dangers Tidak! Kenapa tiba-tiba... Dadaku terasa nyeri seperti kena pukul. Sudah! Tinggalkan dia! Kejar! Kenapa tiba-tiba Dadaku berdebar kencang? Ya Allah... Mudah-mudahan tidak ada hal buruk yang menimpa orang-orang yang aku kenal. Tidak! 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 Terima kasih. Terima kasih. Aku menyerah kalah. Kau memang bukan lawan tandingku. Rupanya cuma segini kemampuanmu. Aku kira kau nenek-nenek yang punya ilmu yang tinggi. Sudah pergi sana. Untung aku tidak membunuhmu. Ratu Demit menyuruhku untuk menemuimu, Nyairiwut. Ratu Demit? Ya. Aku Ramintan. Oh, rupanya ini toh nyipelet yang ditakuti. Betul sekali. Mana kehebatanmu? Itulah sebabnya. Aku mau minta pertolonganmu.